I like to move it, you're like to move it I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it You're like to move it Dance on over the world Original kids Ih, keren banget Ini warna-warna Madagaskar gak? Ih, ih, serem banget Ih, jerapannya, kalanya ada dua Ih, King Julian mana? King Julian gak datang Yang lemur itu, yang memimpin Oh gak ada Kebetulan kita berdua doang Karena mereka lagi pada sibuk Masa ada yang bilang, katanya dia udah punah sih Siapa? King Julian yang lemur itu Jadi, hewan itu kan merupakan hewan lemur Ternyata sekarang Terancam punah Disebabkan kerusakan hutan hujan Penebagaan ilegal Dan perburuan Membuat primata ini mendekati Kepunahan Oh, padahal lusur ya Tapi, yang membuat dia mendekati kepunahan adalah Yang utama Perburuan liar Itu fakta utamanya Padahal loh Hewan lemur ini salah satu daya tarik turis Ketika mengunjungi Madagaskar Dan jenis lemur Yang termasuk dalam kategori Terancam punah Kritis itu adalah jenis indri Lemur terbesar yang dianggap sebagai Spesies suci di Madagaskar Selain itu, lemur tikus Madame Bright Yaitu primata terkecil Dengan beratannya 30 gram Itu juga sudah mulai punah Ada juga lemur hitam bermata biru Itu pun sudah mulai terancam punah krisis Terima kasih Padahal kalau lemur itu kan enak kalau dikasih sayur Lemur itu Dan lemur juga enak kalau dikasih gaji lebih Ya, itu buruk Dah, gak dapet ya Makanya harus cari dong Itu, itu gak buat tadi dulu Tapi ini kita ngomong-ngomong fakta menarik tentang Madagaskar ya Jadi Madagaskar itu adalah sebuah negara kepulauan terbesar keempat di dunia Yang letaknya berada di sebelah Tenggara Afrika Madagaskar juga terkenal dengan keanekaragaman flora dan fauna Yang hanya ada di Madagaskar seperti pohon baobab dan juga beberapa hewan unik Bahasa daerahnya adalah bahasa Malagasi yang mirip dengan bahasa Kalimantan Oh Tanahnya juga berwarna merah maka dari itu disebut dengan pulau merah Tapi ya, orang-orang sudah mulai tahu Madagaskar ya karena film Madagaskar itu Di sana juga terdapat gunung-gunung yang indah ya Bernama Gunung Maromokotro Yang berarti semak belukar, pohon berbuah Ada juga danau mematikan yang tidak ada tanda-tanda satu kehidupan pun di sana Dan monumen bersejarah warisan dunia bernama Royal Hill of Ambo Himanga Iya, aku mau loh Kalau sana Aku juga pengen Sudah tekan Aye-aye gak? Hah? Aye, Aye, Pak Apa sih? Aye-aye Aye-aye menata Bukannya itu slogan di acara pagi Ayeee Aye-aye Bukan tuh Aye-aye adalah hewan primata yang hanya ada di Madagaskar Buka itu kayak tipis ya Aye-aye dalam bahasa setempat memiliki arti mata-mata Oh berarti kayak Aye-aye Iya Aye-aye Aye-aye aneh-aneh gitu Oh iya Ane-awih itu Aye-aye juga mempunyai penampilan unik Matanya besar dan tampak seperti menonjol keluar Oh ini yang ada di film Madagaskar juga tau gak? Iya 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 Yang kayak anak kecil Nah kedua telinganya juga berukuran besar Makhluk ini adalah sejenis lemur dengan wajah musang namun bertumbuh layaknya monyet berukuran mini Aye-aye mempunyai gigi seri yang mirip seperti hewan pengerat Penampilan unik dan aneh ini membuat Aye-aye seperti makhluk fantastis Fantasi Nah makanan Aye-aye adalah serangga dan buah-buahan Aye-aye juga mempunyai kemampuan bernama echolocation Apa itu? Ya itu kemampuan berteriak dengan nada tinggi dan mendengarkan Dan menganalisa gemai yang terpantul balik untuk menentukan arah dan jarak Oh itu sangat kayak kelelawar ya Aduh Ini tadi kayaknya kita belum lihat temen kita ya Siapa? Si Gloria Oh ntar saya cari dulu Itu kalau gak salah yang jadi kudanilnya di Madagaskar ya Iya Itu juga seksi juga tuh lucu Aku lucu banget tau itu Eh di Madagaskar juga ada alat musiknya yang terkenal ya namanya faliha Faliha Nah ini adalah alat musik tradisional yang dibuat dari bambu Seperti gitar nih Faliha juga menggunakan senar yang berjumlah 21 sampai dengan 24 senar untuk dipetik Banyak Itu tuh Ini bisa lihat ya Oh kayak di pantai-pantai ya Ternyata alat musik ini bukan cuma dimainin sebagai main musik tapi bisa juga memanggil arwah Ritual memanggil arwah Oh jadi salah satu ritual juga Hmm Oke Falih, faliha ya namanya Assalamualaikum Eh belum pernah makan? Belum Belum Ya Ini makanan khas Madagaskar Ah Ah Capcay 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 Emang di Madagaskar atau Capcay? Yah ini gak percaya Oke Ini yang Madagaskar mah Yang ini Tuh Itu namanya Romazava Oh Kayak itu ya Apa? Gue seblak Kayak soto Itu apa? Daun samput apa? Daun singkong Daun singkong Oh Daun singkong Ini adalah hidangan khas Madagaskar Bahan utamanya adalah daging sapi atau ayam Dan sayuran hijau Hidangan ini dimasak dengan cara ditumis dengan bumbu rempah Oke Remaja putri dan ibu-ibu semua yang ada di rumah Pertama-tama Siapkan daging sapi atau ayam dan sayuran-sayuran hijau Dimasak dengan cara ditumis dengan bumbu rempah Ah remaja putri ambil sedikit kuah Makanan ini lebih nikmat disantap dengan nasi putih Bisa dicampur atau dipisah sebelum makan Biasanya orang-orang Madagaskar akan berkata Manesa Hihihi Nam Bari Oh yang artinya mari makan nasi Mari makan Mari makan nasi Berarti nasi itu bahasa sananya bari Bari Iya Kalau makan-makan gini biasanya Ini badan gua pegel-pegel Sakit ngilu-ngilu gitu Iya kan lu kan mulai tua Iya Makanya pokoknya makan Oh lu gini apa namanya Gejala-gejalanya ngilu Iya ngilu terus pegel-pegel Pegel-pegel asam urat jangan-jangan Iya Gampang Makan aja pepaya Emang bisa Itu bisa menghilangkan Wah boleh juga Menghilangkan apa Mbak Menghilangkan Pepayanya kan Menghilangkan pepayanya kan Maksudnya itu untuk mengurangi Nyeri-nyeri pegel-pegel di sendi Kalau asam urat Pak Andre sebagai ahli asam urat Anda menyarankan pepaya Kenapa pepaya Apa karena Nanti saya jelaskan bagaimana secara rincinya Kenapa anda harus makan pepaya Bila terjadi sendi pegal-pegal dan asam urat Oke Tapi nanti ya setelah jeda pariwaran berikut ini dulu Tetap di pagi-pagi Semangat Terima kasih Terima kasih